Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa di dalam sekilas info. Jadi pada saat ini, di dalam dunia yang serba digital ini, itu adalah kemampuan untuk di bidang fotografi sangat penting. Baik memfoto, kemudian membuat video, merupakan hal yang sangat penting. Ini akan kita bahas, tetapi di sisi yang lain. Kita, apa ya, pertanyaannya ini gini lah. Kenapa orang Indonesia itu suka sekali mengajak orang bule untuk berfoto? Nah ini perlu ditayakan. Kita sering sekali, kita melihat survei saya sendiri juga demikian. kecil-kecilian perintian kita tanya, kemudian kita amat-amati di tempat-tempat wisata. Yang banyak turis bulinya terutama. Di Candi Borobudur dulu, di Prambanan. Itu banyak sekali kita yang mengajak berfoto. Nah ini kenapa gitu. Nah ini yang perlu dicari jawabannya. Kira-kira kenapa. Memang, sekarang hal yang menarik, foto dengan hal yang lain, dengan bule juga menarik. Karena beda. Sehingga itu sering orang mengajak berfoto. Tetapi yang akan saya tanyakan ke beberapa yang saya survei itu, satu alasannya memang lain lah gitu. Kemudian ada beberapa orang yang jarang melihat langsung. Ini dulu ya, sekarang sering jarang melihat orang buli itu kan ya di luar-luar sana gitu. Jarang ketemu. Makanya sekali ketemu kaget ya ngajak foto kan gitu. Kemudian ada alasan lagi yang untuk latihan berbicara bahasa Inggris kan gitu. Padahal ini salah pengertian. Padahal bule-bule yang datang yang kulit putih belum tentu bisa bahasa Inggris juga gitu. Misalnya kan orang Perancis, orang Jerman kan tidak mau nalaslah berbicara bahasa Inggris gitu. Tidak semua bule berbahasa Inggris. Kalau saya cari-cari di Google itu, di Google itu sebenarnya ini adalah masalah psikologis kalau yang saya baca-baca itu. Ya itu adalah inferior atau minder komplek. Yang kita anggap, kita anggap bule itu selalu lebih baik, lebih hebat. Karena apa? Karena ini faktor dari penjajahan yang sangat lama. Sangat lama. 350 tahun lebih kita dijajah ke Belanda yang kebetulan bule. Jadi kita nampaknya terpengaruh sehingga minder merasa inferior. Ini yang kita anggap selalu bule itu lebih hebat. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kita banyak orang-orang kita kalau lomba-lomba olimpiado, lomba apa itu ya berprestasi-nya menang juga pula gitu. Jadi itu. Jadi di setiap manusia ini, apalagi perindividu kemampuannya, ya sama. Semua itu ada yang hebat, ada yang enggak. Jadi kalau berfotonya memang karena itu orang terkenal, sudah hebat itu ya enggak apa-apa gitu. Tapi ini asal bule foto, asal bule foto kan gitu. Nah jadi masalahnya di situ. Ini saya tanya kan, kenapa foto sama bule kan gitu. Karena lain ya. Lain kalau yang dari benua yang lain juga tidak di asal foto ya kan gitu. Berarti memang itu tadi beberapa yang sudah mendalam alasannya. Jadi inferior komplek tadi tuh. Ya ini tidak bisa disalahkan itu tadi. Karena sudah lama sekali seperti itu. 350 tahun dijajahkan gitu. Dan dulu dibuat strukturnya seperti itu. Tidak boleh ikuti nomor satu. Kemudian pendatang yang lain, nomor dua kita yang peribumi kan. Perihakan gitu ceritanya kan. Dalam sejarah di dunia ini kan memang begitu. Sampai dulu di Afrika Selatan kan juga di bedakan, berdasarkan ras kan gitu. Jadi itu yang terjadi padahal. Itu tadi sudah saya sampaikan. Bahwa manusia itu yang masing-masing ras punya kelebihan kekurangan masing-masing per individu-nya. Ya kebetulan, kebetulan ya karena menguasai teknologi, menguasai kemakmuran yang ada kan kebetulan kulit putih. Itu yang kita berbicara masalah per foto-foto itu tadi sih. Itu sangat penting untuk sekarang. Mudah-mudahan kita juga hebat gitu. Ini yang pesan yang perlu kita sampaikan. Jadi manusia itu sama gitu pesannya. Jadi yang membedakan kan ketakwaannya, kebaikannya, baik tidaknya, kehebatannya kan gitu. Itu yang bedakan bukan dari rasis, dari ras gitu. Itu yang perlu disampaikan. Jadi di apa ya, pembagian yang terkenal itu kan, ras di manusia kan ada ras yang kulit putih, itu kaukasit. Kemudian ras hitam atau nekroid, ras kuning, mongolid. Kemudian ras yang lain, ada empat itu kan yang berbeberapa-beberapa kecualian. Dan ini sekarang di Youtube-Youtube juga sudah ada bahwa itu sudah tidak relevan lagi sebenarnya. Sekarang banyak lagi kawin campur gitu. Jadi yang sehingga bisa dicari sekarang dari DNA-nya ini. Ini dari mongolidnya 75%, 20%, nekroid, apa-apa, 5%, kaukasit. Ini 60% dari kaukasit. Jadi banyak yang sudah bercampur. Jadi ngomongkan ras tadi sudah sebenarnya tidak pas lagi. Karena sudah bercampur dan berapa masing-masing persennya juga ada gitu. Sulit menjelaskannya gitu. Dan itu bisa diteruskan. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa manusia itu, pesannya manusia itu sama. Yang membedakan kelakuannya, ketakwaannya gitu. Jadi itu pemirsa masalah tadi foto-memfoto itu kenapa kita sering lebih senang dengan uli gitu. Sekarang ya berfoto dengan siapa saja, dengan orang yang itu baik gitu. Demikian pemirsa. Bincang-bincang sekilas info yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.